Sementara itu pemirsa penerapan one-way saat ini dimulai dari kilometer 428 jalan tol Semarang hingga ke kilometer 72 Jakarta Cikampek. Setelah itu diberlakukan kontraflow hingga ke kilometer 28. Nah dengan diperpendeknya titik akhir one-way, pengguna jalan dari arah Jakarta menuju Bandung dapat kembali menggunakan jalur tol. Pemirsa untuk situasi harus selalu lintas di gerbang tol Cikampek utama 1 kilometer 70 terutama di lajur yang mengarah ke Jakarta terpatau ramai lanjat. Namun antrian kendaraan terlihat di lajur sebelah kanan ini yang mengarah ke gerbang tol Cikampek utama 1. Karena untuk saat ini pihak kepolisian memperlakukan rekayasa dengan skema kontraflow yang dimulai dari kilometer 72 ruas tol Jakarta Cikampek hingga ke kilometer 28. Ada pun langkah ini dipilih untuk mengurai kepadatan kendaraan dari arah Jakarta yang hendak menuju ke Cirebon maupun ke Jawa Tengah. Sementara terkait dengan pemberlakuan one-way yang disertai dengan ganjil genap ini masih berlangsung dari kilometer 428 ruas tol Semarang hingga menuju ke kilometer 72 ruas tol Jakarta Cikampek. Kemudian untuk saat ini bagi pengendara dari arah Jakarta yang hendak menuju ke Bandung dapat kembali menggunakan akses tol. Dan juga bagi pengendara dari arah Jakarta yang hendak menuju ke wilayah Cikampek kemudian ke wilayah Jawa Tengah ini dapat menggunakan akses tol hingga ke kilometer 72 kemudian masuk menggunakan jalur nonto hingga ke Simpang Jomin kemudian mengarah ke wilayah Pantura. Dan terkait dengan prediksi puncak arus balik lebaran 2022 ini memang akan terjadi di hari ini 8 Mei 2022 yang mana diperkirakan akan ada sebanyak 139 ribu kendaraan yang melintas melalui Gerbang Kikampek Utama 1 yang mengarah ke Jakarta. Dan diimbau bagi masyarakat yang baru akan melaksanakan perjalanan arus balik agar selalu memerhatikan terkait dengan ketersediaan BBM, kemudian kartu elektronik dan juga selalu memperbarui informasi terkait dengan rekaise lalu lintas yang sedang diterapkan. Dari CKP Kutama, Yasmin Natania Ghalibagas, INews, melaporkan.